Terima kasih, Bumis, Anda masih bersama kami, Mas Jaka. Sebelum kita berdiskusi, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum API. Kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Forum API, Imade Leo Wiratma. Pak Amade, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Lenar. Ya, Pak Amade, kita, kalau saya... Iya, ada Mas Jaka. Pak Amade, saya sebagai rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat, terus terang gembira dan bangga melihat target DPR untuk dalam sisa waktu kurang dari satu bulan ini, mau mengejar ada beberapa rancangan undang-undang supaya jadi undang-undang. Saya senang sekali dengan itu. Kalau Anda senang juga atau bagaimana, Pak Amade? Iya, siapa sih yang gak senang kalau DPR itu semangat? Kenapa tidak dari awal gitu, dari awal jabatan itu semangatnya. Karena ditayangkan baru akhir-akhir ini gitu loh. Kan katanya better late than never begitu loh, Pak Amade. Lebih baik ya mepet-mepet daripada tidak sama sekali. Kan gak apa-apa kan, Pak Amade? Iya, enggak lah. Ini sudah terlambat banget gitu. Dan ini kan hanya gak ada artinya. Ini pencitraan aja sih, menurut saya. Kira-kira yang dijanjikan itu atau yang ditargetkan akan menyelesaikan itu bisa tidak, Pak? Dalam waktu kurang dari sebulan ini ya, sampai 1 Oktober. Kira-kira bisa tidak? Dalam 27 hari ini, apa yang kira-kira mereka perbuat? Saya kira sangat pesimis gitu untuk menyelesaikan itu. Dalam waktu yang panjang aja, misalnya dalam satu masa sidang yang kemarin, yang itu panjang sekali ya, itu hanya menghasilkan satu gitu. Apalagi ini sekarang yang sudah mepet seperti ini, kami itu sangat pesimis gitu. Dengan kinerja DPR. Kenapa kira-kira akhirnya mau mengejar target di injury time ini, Pak? Ya, karena ingin ini aja, menunjukkan bahwa mereka betul-betul bekerja gitu ya. Kemarin pun juga belajar kritis dalam pengawasan gitu. Pada akhir ini memang ingin menonjolkan itu. Benerannya itu. Jadi, kalau begitu, kira-kira ada tidak sampai 1 Oktober ini, ada undang-undang yang masih bisa ditelurkan tidak, Pak, oleh DPR periode sekarang ini? Ya, mungkin ya satu, mungkin bisa ya. Oh, satu undang-undang bisa ya? Ya, tapi kan sekarang justru muncul dua baru usul inisiatif dari DPR, yaitu mengenai undang-undang MP3 dan tindak-tindak korupsi. Nah, ini pasti ada maksudnya ini. Kenapa mengajukan RU tentang perubahan MP3? Kan isu-isu yang berkembang sekarang ini ingin menambah kursi MPR. Iya. Itu yang menjadi 10 itu. Jadi, walaupun memang mereka itu berpikir bagaimana untuk jabatan-jabatan mereka gitu. Tapi, sebetulnya itu sama sekali tidak ada kaitan jenang kepentingan rakyat. Oke. Kalau begitu, kita tinggal berharap kepada anggota Dewan periode berikutnya begitu ya, Pak Mada ya? Ya, betul. Dan kami juga melihat, sudah melihat caleg-caleg itu. Sebetulnya, hampir sama dengan yang periode ini gitu. Banyak orang muda, ya, banyak orang muda dan juga berpendidikan tinggi gitu. Tapi, kita lihat kira-kira selama ini tidak optimal. Iya, tapi kita jangan berburuk sangka lah, Pak Mada. Karena anggota-anggota yang baru tentunya masih punya semangat yang baru. Walaupun mungkin ada sebagian adalah orang-orang lama begitu kan, Pak Mada kan? Kita harus optimis, Pak. Iya, betul. Ya, setuju ya, Pak. Dan di antara itu ada inkuban yang terpilih kembali gitu, yang tadi sangat banyak. Supaya pengalaman inkuban itu bisa dibawa ke periode berikutnya. Semoga itu yang terjadi saja ya, kita harapkan begitu. Pak Mada, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Imada Leo Wiratma. Mas Jaka, kalau melihat ini, jadi sebetulnya saya mau fokus ke dua RUU deh, MD3 dan Tindak Pidana Korupsi. Itu sebetulnya motivasinya apa? Apakah memang karena di saat-saat terakhir akhirnya muncul juga perasaan, aduh, bersalah begitu kalau tidak mengejar target dari sekian prolegnas begitu? Atau apa sebetulnya? Ya, mungkin ada beberapa motif ya. Kalau untuk MD3 tadi Pak Mada disebutkan, ya mungkin untuk bagi-bagi kekuasaan. Karena ingin menambah apa, porsi pimpinan MPR menjadi 10. Padahal buat apa sih pimpinan MPR itu banyak-banyak? Kebersamaan, katanya kan itu simbolisasi dari persatuan bangsa. Kita harus optimis loh Mas Jaka. Ya, saya pikir kan dengan menambah kursi begitu banyak, yang pasti akan menambah beban negara dalam hal keuangan. Terus kita juga mempertanyakan, sebenarnya output yang dihasilkan itu seperti apa? Kan selama ini masih menjadi pertanyaan besar di kalangan publik kan? Kenapa MPR, kinerja MPR itu seperti apa? Urgensi MPR harus menambah kursi pimpinan itu seperti apa? Tetapi kalau kemudian ingin dipaksakan dan di saat-saat terakhir, ya kita bisa menduga yang mereka ingin memang mempentingkan kepentingan diri sendiri, mempentingkan kekuasaan yang ingin mereka raih. Dan saya pikir ini menjadi catatan buruk, menambah catatan buruk bagi DPR ya. Menambah catatan buruk ya? Menambah catatan buruk. Sudah ada yang buruk berarti sebelumnya ya? Kemudian soal undang-undang RU KPK misalnya, juga mau dipaksakan. Padahal versi KPK, dia belum sekalipun pernah diajak atau dilibatkan dalam revisi. Kan ini memang inisiatif DPR? Ya padahal meskipun itu inisiatif DPR ya harus diajak bicara dong. Karena kan itu nanti akan berdampak langsung terhadap KPK. Dan kita mempertanyakan karena selama ini ada tudingan, ada dugaan bahwa revisi undang-undang KPK itu salah satunya dikhawatirkan akan melemahkan KPK. Ini yang tentu saja harus kita kritisi kenapa DPR begitu dalam tanda kuda begitu bernapsu ya untuk memaksakan kedua RU ini. Kemudian juga ada masih banyak lagi undang-undang yang RU yang ingin dipaksakan untuk selesai sebelum akhir masa jabatan. Ada RUU KUHP misalnya, ada RUU Pertanahan, ada RUU Pemasarakan, dan ada RUU-RUU Ledan. Di semua RUU itu ada banyak substansi yang belum selesai. Artinya masih menjadi bahan perdebatan, masih menjadi bahan kontroversi, dan banyak mendapat penolakan dari publik. Dan kalau itu dipaksakan, dan saya pikir, ya saya tidak elok ya. Artinya Anda justru kontraproduktif, kan undang-undang itu dibuat salah satunya adalah, ada tujuh asaskan. Salah satunya adalah kemanfaatan. Kalau undang-undang dibuat tidak bermanfaat buat rakyat, ya buat apa? Kita akan tanya juga nanti kepada sesama kita, sesama rakyat, Pemirsa Metro TV, tapi di bagian berikut kita harus jadat dulu, Mas Jaka dan Pemirsa tetap bersama kami, editorial media Indonesia segera kembali. Terima kasih, Pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kalau kita melihat berarti, saya kadang-kadang berpikir begini juga. Kenapa undang-undang yang dihasilkan itu dari periode ke periode itu relatif tidak banyak yang dihasilkan? Jangan-jangan dari awal memang sudah berlebihan dalam menetapkan target undang-undang yang mau dihasilkan. Tapi sebelum kita bahas, kita akan dengarkan dulu pendapat dari sesama kita, sesama rakyat yang diwakili oleh DPR. Kita sudah terhubung dengan Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi, Pak. Halo Pak Ihwan, selamat pagi. Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur, selamat pagi, Pak. Kelihatannya masih belum terhubung, kita coba ke... Halo Pak Ihwan, selamat pagi. Kelihatannya masih belum bisa terhubung. Oke, kami akan coba menghubungi para sesama kita, rakyat. Tapi sebelumnya, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, Mas Jaka. Mungkin jangan-jangan dari awal itu memang sudah berlebihan begitu menetapkan target, sehingga dalam lima tahun yang ada, juga memang tidak mungkin juga tercapai undang-undang itu. Ya, saya pikir paradigma kita, termasuk utamanya DPR, mungkin harus diubah ya. Artinya bahwa keberhasilan dalam tugas legislasi itu bukan berapa banyak undang-undang yang dihasilkan, tetapi seberapa kualitas undang-undang tersebut. Saya pikir, kalau salah satu filsuf Romawi, Cicero itu kan mengatakan, semakin banyak produk hukum, itu sebuah negara itu sebenarnya kan semakin jauh dari keadilan. Artinya bahwa semakin banyak aturan, ya sebenarnya semakin tidak bagus. Itu menunjukkan bahwa negara atau bangsa itu ya belum bisa diatur lah, katakanlah begitu. Atau dengan kata lain bisa dikatakan semakin saling tidak percaya sebetulnya ya. Betul, betul. Makanya sebenarnya ke depan saya pikir, tidak apa-apa undang-undang itu sedikit, asal tidak terlalu sedikit juga, tetapi betul-betul berkualitas. Kalau kita lihat selama ini sudah tidak banyak, tetapi juga tidak kurang berkualitas. Buktinya apa? Begitu banyak undang-undang yang diuji materi di MK. Data di MK sejak mereka berdiri 2013 sampai 2018, itu ada seribu lebih undang-undang yang diuji materi. Seribu lebih? Ya, itu ada 1.236 perkara yang diregistrasi oleh MK. Dan itu sebagian besar pasti undang-undang. Dan dari jumlah itu, 1.189 diputus dan sebagian tidak diterima, tidak ditolak, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ya masih banyak celah dari undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah. Tentu saja, karena tidak hanya DPR yang membuat undang-undang, tetapi juga pemerintah. Itu yang bisa dipersoalkan oleh publik. Ya buat apa undang-undang kalau terus diuji materi, sementara kita butuh undang-undang yang mendekati sempurna lah katakanlah. Kita coba tanya kepada publik sekarang. Kita coba hubungi Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Bagaimana Pak pendapatan Pak? Ini sistem kebut semalam nih mau menyelesaikan undang-undang nih. Bagaimana nih Pak? Begini, masa jabatan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini kan akan berakhir akhir September ini. Karena anggota DPR periode 2019-2024 akan dilantik pada 1 Oktober 2019. Yang menjadi masalah adalah tanggung jawab DPR RI terkait rancangan undang-undang yang masuk di dalam prolegnas atau program legislasi nasional. Yang kategorinya adalah prioritas. Dimana secara mayoritas belum diselesaikan. Bahkan tahun 2019 ini saja ada 55 RUU prolegnas prioritas. Namun hanya baru bisa diselesaikan 3 RUU. Nah, sekarang ini anggota DPR RI yang tinggal punya waktu 3 minggu, kenapa gerubiakan untuk berbuat, untuk seakan-akan mencari popularitas, untuk bekerja keras, untuk membahas kaitannya dengan RUU prolegnas. Nah, sebagai gambaran, di dalam 1 tahun, itu ketika ada beban 55 RUU prolegnas, itu dibutuhkan 1 minggu itu harus 1 RUU yang disahkan. Nah, ini mana mungkin dalam 3 minggu terakhir ini, DPR akan berbuat sesuatu untuk menyelesaikan tanggung jawab prolegnas yang selama ini belum terselesaikan. Nah, oleh karenanya Mas, dalam akhir masa jabatan ini, harusnya tidak perlu memaksakan diri membahas RUU prolegnas. DPR justru membahas kaitannya bagaimana agar DPR RI untuk pedagogik kejepan ini mampu memenet agar prolegnas RUU yang ditargetkan itu mampu selesai tepat-patu. Perangkat merah untuk DPR RI sekarang ini. Oke, terima kasih Pak Mamang Samtono di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Mamang ada Pak Eduard di Bengkulu. Pak Eduard, selamat pagi Pak. Halo Pak Eduard, selamat pagi. Ya, Pak Eduard, selamat pagi Pak. Ya, pagi. Ya, silakan Pak Eduard, bagaimana pendapatan Anda Pak? Kelihatannya terputus. Kita coba ke pemirsa Metro TV berikut. Ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Halo. Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Kelihatannya masih belum terhubung. Ini mungkin juga jangan-jangan gambaran bahwa ada komunikasi yang kurang lancar antara rakyat dengan wakilnya. Pertanyaannya tadi, kalau menurut Pak Mamang Samtono, Mas Jaka, ya ini rapot merah. Nah, kan kita tidak mau terus-terusan wakil kita memberikan kinerja yang tidak baik. Karena yang memilih mereka kan kita juga. Nah, untuk periode berikut, apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya pikir dulu kan Pak Jokowi pernah beberapa waktu mengatakan bahwa jangan terlalu berpatokan pada banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Tapi kita lebih fokus undang-undang yang berkualitas. Saya pikir paradigma seperti itu harus mulai diterapkan di DPR. Artinya bahwa ya jangan terlalu ambisius lah katakanlah. Hanya karena ingin dibilang kerja, hanya karena ingin dibilang mewakili rakyat, terus berlomba-lomba membuat RUU yang begitu banyak, sementara tidak dibarengi dengan kinerja yang optimal untuk mengelesaikan RUU. Seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya, sebenarnya kan selama ini memang ada persoalan ya. Selama ini kan ada ketentuan bahwa RUU yang tidak selesai oleh DPR, periode sekarang misalnya, itu kan tidak boleh dilanjutkan untuk periode berikutnya. Tetapi kan revisi sudah dilakukan. Undang-undang nomor 11 2011 sudah di revisi. Artinya boleh di carry over. Artinya kalau yang sekarang tidak selesai, itu bisa di atas dasar kesepakatan, bisa dilanjutkan untuk periode berikutnya. Dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk periode sekarang, di akhir masa jabatan, untuk memaksakan penyelesaian RUU. Kalau tidak selesai sekarang, daripada selesai sekarang tetapi hasilnya tidak berkualitas, daripada hasilnya nanti dengan mudah bisa dipatahkan di MK, ya lebih baik kita teruskan ke periode sebelumnya. Kita berharap beraksi-beraksi tetap komitmen. Mas Jaga, kita mau coba dengarkan lagi, ada Pak Elisa kali ini di Papua Barat, ada Pak Elisa. Selamat pagi Pak Elisa. Saya Leonard Samosir dan ada Jakabudi Santosa. Pak Elisa, silahkan Pak Elisa. Terima kasih, Leonard Samosir, Bunjaka. Saya melihat ini akrobatik RUU. Saya melihat ini, DPR ini ada mengejar sesuatu di akhir masa sidang. Apa itu sesuatunya, Pak Elisa? Saya pikir Bung Leonard tahu sendiri, tanda tangan terakhir, honor sidang. Apa sih Pak, maksudnya uangnya atau prestasinya atau namanya atau apa Pak? Kalau prestasi saya lihat tidak ada. Karena sidang kemarin waktu sidang untuk pembahasan rencana undang-undang, ada 50 anggota DPR yang hadir dari 500 anggota. Iya kan? Itu kan? Nah, ini menjadang terakhir. Ini sistem SKS. Sistem kebut semalam. Kalau Anda masih kuliah dengan saya dulu kan? Kita kuliah dulu kan ini SKS. Nah, ini tinggal tenggang waktu berapa hari ke depan. Rancangan undang-undang mau dibahas menjadi undang-undang. Kualitasnya ada di mana, Mas? Sebaiknya ini depending saja. Apalagi tadi ada rancangan undang-undang untuk merubah undang-undang tentang KPK. Ini kan sudah... Waduh, mau jadi apa ini? Dengan demikian, analisa saya, Bung Leo, sama Bung Jaka, ini sistem SKS untuk mengejar tanda tangan terakhir. Lumayan kan Pak, ada oleh-oleh Pak untuk kembali kalau tidak lagi menjabat gitu kan Pak Elisa? Ya, kira-kira seperti itulah. Ini kan era keterbukaan, kita bicara apa adanya. Oke, baik. Risi kualitas dari undang-undang yang boleh ditetapkan ini bagaimana, jangan sampai kemudian besok-besok ada lagi celah-celah hukum yang akan diajukan untuk peninjauan kembali atau apa namanya di MK, segala macam itu kan? Baik. Terima kasih Pak Elisa di Papua Barat. Selamat pagi Pak. Apa betul itu Mas Jaka? Supaya ada tanda tangan dan tanda tangan itu memberikan konsekuensi tertentu yang memang legal begitu kan? Apa ya itu motivasi? Ya, saya pikir itu apa kita tidak bisa membuktikan. Ya, saya pikir rakyat wajar saja menduga seperti itu karena kalau kita lihat kinerja DPR selama ini ya belum terlalu memuaskan bagi publik ketika ada dugaan-dugaan yang negatif ya wajar saja menurut saya. Tetapi yang pasti begini, tadi Pak Elisa saya sepakat bahwa yang penting itu kan kualitas. Jangan sampai kita produk hukum, produk undang-undang begitu diketok palu sudah menghabiskan biaya cukup besar atau nanti akhirnya juga diubah juga di MKA. Salah satu contoh menurut saya yang paling nyata adalah RUU KUHP. Salah satunya kan adalah soal pasal penghinaan terhadap presiden, terhadap lembaga negara, dan terhadap lembaga negara. Artinya apa? Padahal sebenarnya pasal ini sudah pernah ditolak oleh MKA, 2006. Tetapi dimasukkan lagi dalam RUU KUHP. Bukannya tidak boleh ya kalau sudah pernah? Makanya kalau nanti diketok palu dijadikan undang-undang, nanti digugat lagi di MKA, dibatalkan lagi. Kan semuanya sia-sia. Buat apa DPR RUU sudah begitu capek, begitu lelah, begitu memeras otak untuk membuat undang-undang, tetapi akhirnya dipatahkan di... Kan supaya tanda tangan berikut muncul lagi, dan akibat dari tanda tangan itu masuk lagi. Jangan-jangan begitu, tapi ya sudah lah kita berbaik sana. Kita akan lanjutkan selepas jadah masyarakat dan musuh tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih, Pak Bisa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, sebetulnya ketika kita melihat kinerja wakil kita, wakil rakyat DPR yang tidak baik dalam hal menghasilkan produk perundang-undangan, itu kesalahan kita juga sebetulnya. Karena kita juga yang memilih pada periode yang lalu ya. Nah pertanyaannya, ada tidak sih cara yang paling masuk akal, yang paling bisa dilakukan oleh kita sebagai rakyat, untuk memastikan wakil kita, anggota DPR, benar-benar serius dan menghasilkan undang-undang yang berkualitas? Ada tidak cara itu? Ya kalau kita untuk berharap pada periode mendatang, ya itulah pilihan kita kan? Kita kan sudah memilih, mau tidak, mau kan itu yang menjadi wakil kita. Ya kita berharap mereka betul-betul bisa mengubah kesan yang selama ini melekat di DPR yang masih belum bagus, menjadi bagus. Selama ini kan DPR lebih, meskipun mereka sebenarnya juga adalah kinerjanya, tidak mungkin dia tidak kerja. Tapi kan kesan dari hasil-hasil survei itu kan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap DPR itu kan masih rendah. Saya pikir kita ada harapan kepada anggota-anggota DPR yang baru, apalagi kan banyak juga di kalangan anak muda ya, untuk DPR mendatang. Asal tidak terjebak kepada kejadian yang lama misalnya. Dulu kita sangat berhati-hati politisi-politisi muda menjadi calon-calon pemimpin kita ke masa depan, tetapi faktanya mereka malah berame-rame melakukan korupsi. Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi. Dan kalau kembali lagi ke soal legislasi, ya kita sekali lagi sepakat dengan apa yang dikatakan. Presiden beberapa waktu yang lalu, tidak usah terlalu mengejar kuantitas, tetapi yang penting kualitas. Kita berharap DPR tidak lagi mementingkan jumlah undang-undang yang dihasilkan, tetapi mementingkan mutu undang-undang yang diproduksi. Tetapi juga tidak hanya kepada DPR, juga kepada pemerintah. Kalau Presiden menginginkan tidak terlalu banyak undang-undang yang penting bermutu ya, jangan terlalu banyak juga memberikan inisiatif undang-undang dari pemerintah. Kan begitu. Harus yang betul-betul menesak, harus yang benar-benar urgen, untuk diatur bidang-bidang yang perlu diatur. Dan yang paling penting adalah selaras dengan kepentingan publik. Kalau kita lihat sekarang beberapa RUU yang akan dibaksakan untuk disahkan, itu kan masih banyak yang mendapat penolakan di publik. Tadi masalah RUU KAUHP misalnya, juga ada RUU soal pemasyarakatan. Itu kan salah satu yang dikhawatirkan oleh publik. Itu justru akan mempermudah syarat bagi remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa, termasuk korupsi. Pada selama ini, melalui peraturan pemerintah nomor 9, kalau tidak salah, itu kan pemberian remisi, itu kan sudah diperketat. Dan itu kan salah satu usaha negara ini untuk memberantas korupsi. Kalau untuk pemberian remisi, pemberian pembebasan bersyarat terhadap koruptor di perlonggar lagi ya, kita mundur lagi ke belakang. Saya pikir hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian DPR di sisa masa capatnya untuk berpikir jernih lah. Apa sih untungnya memaksakan undang-undang, tetapi prinsip atau tujuan kemanfaatannya tidak terlalu dirasakan oleh rakyat. Bahkan tidak hanya tidak bermaafat, tetapi malah merugikan rakyat. Saya pikir itu tidak patut untuk terus dilakukan. Kalau begitu, dari beberapa RUU yang kemungkinan besar akan dilanjutkan, di carry over begitu ke periode berikutnya, juga tidak harus semuanya ya, untuk kemudian diusahakan untuk dalam waktu 2019 sampai 2024, benar-benar dijadikan undang-undang. Ya, seharusnya ketika sudah menjadi prioritas untuk periode mendatang, harusnya juga melakukan yang serupa. Sehingga tidak tergatung-gatung. Kayak RUU KUHP itu kan sudah mulai dibahas dari tahun 1963, kalau tidak salah. Sudah hubungan tahun, dan sudah sama sekali. Dan saya setuju RUU KUHP itu diubah, karena itu kan warisan kolonial, dan semangatnya itu masih semangat kolonial. Kedisi zaman sudah berubah sama sekali. Itu juga RUU Pertanahan. RUU Pertanahan itu kan mulai dibahas sejak 2012. Dulu ketika undang-undang pokok agraria dibentuk, itu kan semangatnya, basisnya itu kan negara kita masih negara pertanian. Sementara kita sudah menginjak atau menuju ke arah industri. Artinya memang sudah harus ada perubahan-perubahan pasal, tetapi jangan sampai dipaksakan ketika masih ada substansi-substansi yang menjadi bahan perdebatan. Mas Jaka, kalau seandainya setelah semua, atau banyak orang berkata seperti yang kita katakan ini, ternyata periode yang sekarang, PDPR-nya, tetap menghasilkan atau mengesahkan undang-undang. Supaya tadi, mungkin dikira Pak Elisa, supaya ada tanda tangan itu, apa yang terjadi? Ya, paling tidak pasti akan mendapatkan penolakan dari publik, daripada masyarakat sipil, dan mereka sudah siap-siap untuk, ini belum disahkan saja, dia sudah siap-siap untuk mengajukan uji materi, termasuk undang-undang KUHP ini. Sebelum disahkan sudah bersiap untuk mencualang? Iya, karena mereka yakin, atau mereka khawatir, ya DPR akan memaksakan. Akan nekat? Akan nekat, terutamanya dalam undang-undang KUHP ini. Itu kan ada sejumlah pasal yang dinilai justru mengekang kebebasan berpendapat. Dan mereka sudah siap-siap untuk mengajukan uji materi. Saya percaya bahwa wakil rakyat kita, baik periode yang berikut maupun yang sekarang, benar-benar mendengarkan suara kita juga. Karena kan katanya suara rakyat, suara Tuhan ya. Semoga kita ditakuti juga oleh mereka. Mas Jagat, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Sama-sama.